Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau kita berjumpa lagi Masih bersama channel Arifin AKR Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bagaimana cara melatih burung yuhina Agar cepat memakan fur Nah untuk burung yuhina sendiri Ini termasuk burung yang bisa atau cepat makan fur ya teman teman Nah di alam sendiri burung ini memakan buah-buahan dan serangga-serangga kecil Nah untuk melatih burung ini agar cepat memakan fur Apabila kita baru mendapatkan burung ini dari bahan atau tangkapan atau omyoan Yang pertama kita tentukan jenis purnya terlebih dahulu Nah silakan teman teman memilih fur yang mudah ditemukan atau dicari di sekitar teman teman Agar nanti ketika purnya habis bisa teman teman balik kembali Nah kemudian teman teman bisa menyiapkan ulat hongkong atau koto ya teman teman Nah ini sebagai contoh paling mudah paling praktis menggunakan ulat hongkong ya teman teman Nah ulat hongkongnya nanti teman teman bisa potong kecil terlebih dahulu Nah tentunya dimatikan kemudian dipotong-potong terlebih dahulu ya teman teman Agar mudah bercampur dengan purnya Nah pemberiannya seperti ini Nah purnya di atasnya kita letakkan ulat hongkong yang telah mati yang telah kita potong-potong Nah seperti ini Nah secara tidak langsung ulat hongkong akan terbaluri dengan kita goyang-goyang Kemudian kita letakkan ulat hongkong yang telah baluri dengan purnya ya teman teman Nah jadi burung yohina bahan ini secara tidak langsung akan memakan pur yang ada di permukaan kulit ulat hongkongnya Apabila di tempat teman teman lebih mudah mendapatkan koto bila dibanding dengan ulat hongkong Maka untuk campuran purnya bisa diberikan koto ya teman teman Nah jadi silakan teman teman memilih untuk mencampurkan pur dengan koto atau dengan ulat hongkong Nah setelah burung yohina memakan pur akan terlihat dari kotorannya Warna seperti warna pur yang kita berikan Nah kurang lebih seperti ini kotorannya ini teman teman Nah antara burung yohina yang satu dengan yang lainnya tentunya cepat atau lambatnya dalam memakan pur berbeda Nah ini kurang lebih antara 5-6 hari ini teman teman Sudah memakan pur dan ekstra purinya juga Lakukan cara ini dengan telaten dan konsisten Agar burung yohina teman teman cepat memakan pur dan lahap ya teman teman Tapi pastikan ketika burung ini juga sudah memakan pur tetap kita perhatikan pemberian EF lain Seperti ulat kandang, koto, kemudian ulat hongkong atau buah-buahan ya teman teman Agar burung ini semakin gacor Sehingga selain dijadikan untuk burung kelanganan burung ini juga bisa dijadikan untuk burung masteran Baiklah cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh